Intro Awal Januari lalu, Indonesia digemparkan dengan proses eksekusi mati pada kurir narkoba. Salah satunya wanita berusia 38 tahun, bernama Rani Andriani, yang 15 tahun lalu menyelunduhkan 3,5 kg narkoba jenis heroin. Dan berikut 6 fakta terpidana mati Rani Andriani. Melisa Aprilia alias Rani Andriani merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Adik bungsunya Poppy tak kuasa melihat kondisi kakaknya saat akan menjalankan eksekusi. Wanita kelayaran Cianjur 26 September 1975 ini sudah ikhlas dan tegar untuk dieksekusi. Namun ayahnya Andi sempat menjual rumah yang ditinggalinya untuk membayar pengacara agar anaknya tidak dipidana mati. Sayangnya nasib baik tidak berpihak pada keluarga Rani. Gerasi yang diajukan ditolak oleh Presiden Jokowi. Melisa Aprilia sangat dikenal dengan kerabat dan sahabatnya seseorang yang taat beribadah. Bahkan Rani sempat dipercaya menjadi pengurus remaja masjid dan sering mengikuti kegiatan keagamaan. Karena ketaatannya terhadap agama sebelum kurir narkoba ini dieksekusi tembak mati, Rani selalu mengerjakan sholat, menghafal asma Allah, dan sempat menjalankan puasa selama 40 hari. Saat masa remajanya Rani sangat dikenal sebagai sosok yang pendiam, namun mudah bergaul dengan siapa saja. Banyak sahabat yang mengenal sosok Melisa Aprilia sangat cerdas. Bahkan setelah lulus SMA, ia sangat membanggakan kedua orang tuanya dengan berbagai prestasi. Namun kecerdasan Rani dimanfaatkan oleh Ola untuk pekerjaan yang jahat. Kini sahabat dan kerabat kurir malang ini hanya dapat mengenang kecerdasannya. Bekerja sebagai seorang pelayan restoran, Rani yang terjeratuh hutang bank senilai 5 juta rupiah, mencoba meminjam uang kepada Ola, seorang bisnis narkotika yang saat itu tidak mempunyai uang. Iming-iming mendapat honor senilai 1 juta rupiah di setiap pengirimannya, Rani pun tanpa pikir panjang menerima pekerjaan haram itu sebagai kurir narkoba. Malangnya pada 12 Januari, aksi Rani dapat diketahui oleh polisi di Bandara Soekarno-Hatta dan langsung diamankan. Wanita kelahiran Cianjur ini sempat membuat status terakhir pada pesan Blackberry-nya yang dibuat pada 3 Januari. Isi pesan terakhir tersebut menerangkan kondisi Rani yang sudah ikhlas ditetapkan sebagai terpidana mati. Pesan tersebut berbunyi pasrah bukan berarti menyerah. Kerjakan yang terbaik, Allah yang maha menyelesaikan sisanya. Sebelum dieksekusi permintaan terakhir, wanita malang ini adalah dikebumikan di samping makam ibunya di pemakaman Kampung Ciranja. Prosesi pemakaman berjalan 15 menit dengan kondusif, isak tangis keluarga, sahabat dan kerabat menghantarkan kepergian Rani untuk selamanya. Tidak hanya itu, banyak warga sekitar mendatangi pemakaman untuk menyaksikan proses pemakaman, walaupun dengan diiringi hujan rintik.